Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sohbihi wa mawala amma ba'du Paling enak makan saumai Somae yang buat banghaikal Islam agama damai bukan teroris apalagi radikal Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Islam datang ke permukaan bumi ini Menjadi rahmat untuk alam semesta Islam tidak hanya saja sebagai agama Melainkan juga sebagai pedoman Aturan yang senantiasa Mesti diikuti oleh para manusia di muka bumi ini Siapa orang yang mengamalkan Nilai-nilai Islam maka akan memperoleh kebahagiaan Kedamaian Kedamaian Kesuksesan Bahkan keselamatan Dunia dan akhirat Sebagaimana Yang demikian itu adalah menjadi misi Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. diutus ke muka bumi ini Rasulullah s.a.w. bersabda Inna ma bu'istu liutam Mima makarimal akhlak Hanya saja aku diutus ke muka bumi ini Adalah untuk menyempurnakan akhlak Akhlak yang kita kenal adalah Akhlakul Islamiyah Yang menjadi pedoman untuk kita Sehingga kita memperoleh kesuksesan, kedamaian Dan kebahagiaan dunia dan akhirat Rasulullah s.a.w. tidak hanya sebatas Lisan beliau saja Tetapi beliau mempraktekkan Mengaplikasikannya dalam keseharian beliau Banyak contoh-contoh Yang kita dapati bagaimana Mulianya akhlak beliau Di antaranya adalah ketika beliau berda'wah di kota To'id Dimana ketika itu Beliau mendapatkan sambitan Bukan sambutan Beliau dipukul Bukan dirangkul Beliau itu diejek Bukan diajak Tetapi lihat Saat ada malaikat yang diutus oleh Allah s.w.t Malaikat tersebut Menawarkan kepada Rasulullah Untuk membinasahkan penduduk kota To'id Apa yang Rasulullah jawab ketika itu Aku diutus bukan untuk melaknat Bukan untuk menghancurkan Tetapi aku diutus untuk menjadi rahmat Untuk alam semesta ini Bahkan ketika beliau Akan berda'wah Menuju tempat-tempat ibadah Beliau seringkali mendapatkan lemparan kotoran-kotoran Dari kaum-kaum kapit korois ketika itu Ketika yang menzolimi beliau Dalam keadaan sakit Rasulullah adalah manusia pertama Yang menjenguk dan datang Kepada orang yang berbuat zolim kepada dirinya Tidak hanya sampai di situ Rasulullah tidak hanya saja Berkasih sayang kepada orang-orang muslim Rasulullah tidak hanya saja Berakhlak mulia kepada para sahabat-sahabatnya Termasuk kepada orang-orang yang di luar agama Islam ketika itu Termasuk kepada orang-orang Yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan beliau Itu sangat dimuliakan dan dihormati Sehingga dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda Barang siapa yang menzolimi Menyakiti orang-orang kafir zimi Apa itu orang kafir zimi? Orang kafir zimi berbeda dengan kafir harbi Orang kafir zimi adalah orang-orang yang di luar agama Islam Yang tinggal bersama kita Mereka tidak menyakiti kita Mereka memuliakan kita Mereka berbuat baik kepada kita Walaupun berbeda keyakinan apa kata Rasulullah Siapa orang yang menyakiti mereka Maka sesungguhnya orang tersebut telah menyakiti aku Sungguh mulia akhlak Rasulullah Sampai Sayyidatuna Aisyah r.a Beliau menyatakan bagaimana mulianya akhlak beliau Beliau katakan Kulukuhu Al-Quran Bahwasannya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran Hadirin jamaah yang dirahmati Allah SWT Di era zaman ini Tentu menjadi satu keharusan kita Orang-orang muslim untuk mengamalkan Mengaplikasikan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan sehari-hari kita Makanya Allah SWT mengingatkan kepada kita Wahai orang-orang yang beriman Masulullah ke dalam agama Islam Dengan kafah secara menyeluruh Artinya bukan hanya saja Agama kita sebagai agama Islam Namun kita jadikan nilai-nilai Islam Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita Orang muslim itu bukanlah mereka yang mengenakan peci Orang muslim bukan hanya yang mengenakan pokok Orang muslim bukan hanya saja yang pakai sarung Tetapi Rasulullah menggambarkan Orang muslim itu sebenar-benarnya orang muslim adalah Mereka yang menjadikan muslim yang lainnya Selamat daripada lisannya dan daripada tangannya Semoga di hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah berikan kita topik dan hidayah Untuk kiranya sama-sama kita bisa Meniru, mencontoh daripada ahlaknya Rasulullah SAW Sehingga kita bisa memperoleh kebahagiaan Memperoleh kedamaian, kesuksesan dunia dan akhirat Amin, amin, ya robbal alamin Wal'apuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!